Halo kawan-kawan, balik lagi bersama kami, gue Jack, gue Marwan, gue Sendimauara, iya balik lagi bersama kita di Podcast One, Podcast Bersama Kawan-kawan. Oke, kali ini kita bikin konten bertiga, kita akan mau menceritakan pengalaman kita pas di camping. Camping, karena kemarin kan ada yang DM, kalau misalnya lebih dari tiga lah, buat rekomendasiin di mana sih tempat camping yang asik dan yang aman. Ya sebelumnya kita juga sih nggak tahu ya, cuma denger-dengar dari orang lain gitu, nih kayaknya nih di Gunung Selak nih asik banget kalau yang nanya camping, sensasinya udah alamnya enak, bagus gitu, terus apa sih namanya, banyak binatang-binatang yang nggak pernah kita lihat, ada di sana katanya ya, sampai kita penasaran ya, kita di mana sih terakhir? Terakhir dulu itu kita di Gunung Gede, Gunung Gede, Gunung Pangerang, jadi dulu jamannya di, kita suka ke PH gitu ya, eh ke PH, jadi itu apa? ya, oh PH, pemuda-muda aja di sini, ngopi-ngopi, ngopi, 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 ngopi guys, santuy aja, ngopi kan, eh, lo Sen, dulu kan lo ikut kan waktu terakhir, kita waktu ke Gunung Gede, terakhir, ikut ya dia kalau salah ya, waktu terakhir, ya, walaupun, walaupun nggak nyampe, ya, betul-betul, betul, betul-betul, betul, 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 betul. Kita tidak sampai atas karena ada suatu insiden guys, insidennya berupa alam supranatural ya, ya, alam supranatural, jadi, karena kita itu jalannya jalan ilegal, jalan ilegal, iya sih, tapi ini jangan dicotoh ya, harusnya, harusnya kan kita itu harusnya ngurus si maksi dulu, ya, betul, 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 terus prepare yang maksimal juga, gitu, ya, kayak kita-kita apa sih namanya, ya, sembrono gitu, memang yang kita lakuin itu, emang, emang, emang benar, salah itu, salah, salah justru, salah, 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 jadi, memang maklumlah jiwa muda, karena kita liar banget, liar banget, soalnya gini, waktu-waktu, asumsi kita dulu, kalau-kalau yang namanya, apa sih, secara-secara prosedural, itu kurang menang tang, kurang greget banget, gitu, kalau buat di alam liar, tidak ada sensasi, tidak ada sensasinya, gitu, udah, kita nyobain aja jalan ilegal, ilegal, iya, tapi pas waktu itu pas jalan apa ibaratnya buk nggak kita nggak ngurus ini itu ini itu waktu itu kita kena tulahnya ya betul-betul itu pertama cuma gua tuh gua yang namanya enggak percaya kayak yang namanya hal-hal mitologi itu cuma-cuma dongeng lah gitu cuma-cuma dongeng apa sih namanya belaka dongeng belaka gitu gua enggak percaya nggak percaya seribu persen cuman waktu itu tuh kita bener-bener ngalamin sendiri bener-bener guys kita itu diputar-putar jalan kita tuh yang yang pertama lah mungkin kita bahas dulu pertama kita jalan muter-muter kita sebalik lagi ke tempat itu tempat itu iya Pak gitu kan loh kok ini jalannya ke sini terus itu kenapa enggak apa kenapa enggak menuju perasaan ini udah dilewati dah tadi kebalik lagi sini gitu ya kita yang nangis yang udah gak mau jalan lagi ya udah lelah gitu sampai kita telandain apa sih namanya pepohonan gitu kebetulan gua kan hobi juga tuh yang namanya lihat film-film supernatural ya itu pencerita horor guys pencerita horor biasa gua tandain tuh pohon tuh guys gua tandain tuh pohon kata anak-anak nah disitu mulailah apa sih namanya solid solidnya temen itu terlihat terlihat lah gitu betul-betul jadi kalau lo lo mau tahu tempat lu kayak gimana ajak gunung aja ke gunung disitu semua sifat orang itu bakal kelihatan disitu pasti akan kelihat semua temen itu doi 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 ini sampai sama temen gua tuh yang satu lagi tuh ada tuh si Higo tuh ya Boncel Boncel sampai gua nanya apa sih namanya kebetulan kita tuh amunisi makanan tuh cuma sedikit ya waktu itu waktu itu gua tuh bawa serea bawa mie instan gitu cuman enggak bawa beras enggak rokok juga rokok yang paling murah yang retek yang yang penting yang penting anget di atas nah tidak lupa penghangat tubuh dulu iya ya terus kan puter-puter gitu untungnya tuh kita sadar ya waktu itu ya ini tuh nggak nyampe-nyampe terus ini kok muter-muter di sini-sini aja nah disitu itu kita mencoba untuk wah ini akhirnya harus kita harus fokusnya harus baca-baca ya betul sampai gue baru tahu nih bahwa dia ini bisa baca Alquran bener karena seluruh hidup gue gue belum pernah denger dia baca Alquran men sampai yang namanya ayat kursi gua gua bacain gitu ya apasih saking yang bener-bener gua pengen namanya takut-takut-takut-takut bener-bener apa-apa-apa-apa sih yang dibangin ya rasa takut berlebihan itu sampai gua keluar halusinasi itu halusinasi yang tinggi gitulah itu mah wah ini nggak bakalan bisa baliknya mungkin kalau yang udah suka camping pasti ngerasain iya pasti pernah 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 merasakan itulah pernah mengalami itu sampai kita denger kayak ada pasar jin gitu ya yang paling ngeris itu guys gua nggak sadar kalau-kalau-kalau itu tuh yang namanya bukan pasar setan ah pasar setan iya pasar setan pasar setan gua tandain tuh pohon nyamuk lagi yang tadi kan ya baru belas potong-potong nih sama doi-doi ditandain pohon udah ditandain pohon nah kebetulan terdengar tuh pertama tuh kita tuh mau tahu curu kembar dulu kalau nggak salah waktu dulu curu kembar itu kalau nggak salah belum rame ya ya belum rame baru kayaknya bisa di jamah tuh berapa orang ya kayaknya iya dulu tuh kita itu enggak tahu cuman kita so tahu nah iya itu nah cerobonya kita itu ya itu so tahu nah so tahu iwa muda kita mengembara-membara-membara nggak tahu arah nggak tahu gimana gimana-gimana terus aja hajar ya kalau itu udah waduk 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 juring 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 tapi 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 benar-benar juga ya kita kena juga kita apa sih namanya yang namanya kalau di alam bebas itu kita emang apa sih namanya harus sopan dan jangan somprak harus cara tetap bahasa kita juga emang bener-bener harus dijaga gitu kita harus menghargai ya karena setiap sesuatu setiap tempat itu pasti ada penunggunya betul-betul sekali dimana dimana bumi dipijak terus itu lagi dijung-jung jadi kalau kita tuh harus di mana kita berdiri kita harus menghormati siapapun ya kan disitu ada apa akan nggak tahu ya ada mahluk gaibat atau apain nah gobloknya kita nggak percaya sama yang gitu ya betul sombral karena kita terpacu karena sama metode barat metode barat itu mahal mitos tahayul anjing gitu mah gitu udah makanya aduh ini yang balap beres-beres ini nah kalau nggak salah itu yang yang paling histeris banget pas kita tuh apa sih namanya ngejatohin amunisi makanan kita ya singkat kata ya guys ya di perjalanan itu ya kita makan bawa roti bawa makanan cemilan gitu sampai terakhir itu kita apa sih namanya kalau nggak salah udah 6-6-6 putra nah sampai aduh gua ngomong-ngomong jadi akhirnya 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 tuh kita mutusin buat balik lagi karena udah nggak bakalan bener nih udah nggak bakalan bener dan nggak bakalan bisa naik juga karena putar-putar terus gak tahunya pas mau kita balik lagi emang-emang susah kita balik tuh betul 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 susah juga susah juga susah juga itu pas balik niatnya mau balik lah gitu ya yang gua herannya gini loh apa sih namanya perasaan gua jalan pertama jalan gua kesini pas gua udah 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 mau niat mau balik eh kok tiba-tiba jalan tuh banyak ya iya bener-bener iya jadi jadi kok lah kok ini jalan kanan mau ini padahal tadi kok padahal tadi nggak ada nih iya nah iya nah kan kalau eh kalau kemarin kan ada banyak yang DM ya jadi ada mereka yang nanyain berapa bang rekomendasiin dong tempat camping yang oke di Sukabumi iya nah kalau buat yang lu yang buat pemula lah kalau cari yang fun aja mending yang deket aja di PH di PH di situ dunung gitu kan jangan terlalu ekstrim dulu aja satai-satai dulu nah sampai akhirnya guys kita kita tuh nggak ketemu ya jalan pulang buat kita sampai akhirnya kita mau gak mau tidur disitu ya tidur di perjalanan berpelajar berjalanan malam disitu sampai apa sih namanya kita nggak bawa peralatan kumplit ya pokoknya udah nekat-nekat gitu jadi kita hobinya apa sih menantang alam menantang alam menantang anak-anak kita ada anak gunung anak gunung waktu itu dan semangatnya masih membarang masih muda taulah muda dia sikat aja gitu kan sampai gua kali gata jadi kali gata tuh aduh yang namanya wah histeris banget lah disitu dehidrasi lapar wah ilusinasi halusinasi halusinasi apa sih namanya di otak gua tuh makanan apa nih yang enak nih sedangkan persediaan kalau nggak salah tuh tinggal apa sih namanya minsan lagi gua tuh aja bikin tinggal dua biji nah gua bikin lah apa sih namanya eh kau mau disebutnya hau banget hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau-hau otomatis harus ada air nih tapi bingung bingung nyari air kemana soalnya kan kita itu bermalam di perjalanan soalnya di perjalanan kelihatan nyampe gua sama temen-temen gua tuh apa sih namanya berantem lah gitu berdebat lah berdebat biasa lu yang nyari air gue yang masak makanya kata gue kalau lu pengen tahu sifat teman lu kayak gimana lu pengen muji salah satunya adalah enggak dua sebenarnya dua Jack salah satu pertama lo pinjemen duit nah itu ya bener lo pinjemen duit bayar apa kagak nah disitu pasti kita lihat sifat teman itu yang kedua adalah ajak camping nah pasti itu tuh nah sampai apasih namanya ya udahlah kata-kata Jack gua aja yang yang nyari air gua gak tahu tuh Jack dapat air dari mana itu lama banget itu itu parah banget itu soalnya kan si sumber mata air tuh nggak tahu kan ya di perjalanan ya bermalam di perjalanan dia kan tidur perjalanan itu sampai gua uh ya merinding banget itu nyari-nyari nyari-nyari kata-kata air gitu kan tapi untungnya tuh ada dapat cuman uh gila dalam banget itu dan yang paling sombral itu lagi go kebangsaan go to anjing tuh lihat kok blog gitu sombral banget cengeng ya udah lah guys namanya walaupun buat insan muda yang ibaratnya pemula pemula untuk ibaratnya mauli mau camping ke alam bebas itu pesan-pesan dari gua yaitu kita harus prepare yang baik terus harus yang namanya jangan ngomong sembarangan dan yang paling penting kesolidaritasan terlalu semua harus dijaga itu ya betul sekali ya mungkin eh videonya segitu saja karena aduh udah gimana udah kalau malem seles ini apa sih namanya malem kedua aku koslet nih mungkin nanti kita lanjut lagi lah itunya ya oke mungkin buat buat lu yang pengen part bonya komen aja di sini nanti subscribe subscribe dulu aja jangan lupa di subscribe di like di share juga ketemu teman kalian di grup-grup WhatsApp eh keluarga gitu ya ok mungkin segitu aja video cerita horror sekali ini ya dan yang pastinya untuk part 2 gua nyeritain yang sebetulnya bener-bener real story real banget oke mungkin segitu saja gua Jack gua Senimowo oke baik lagi sampai ketemu di video berikutnya podcast 1 podcast bersama kawan-kawan oke ciao selamat menikmati